walaupun sempet ada yang ngomong bahwa ih musik kita pake hijab loh gitu ini tuh merusak gitu persepsi gitu ya kan? iya cuma karena kepala mini bungkus aja iya bisa ngeband, spiral, kayak gitu dianggapin cari sensasi aja pake hijab dia tuh aku main-main doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai temen-temen halo nama aku Mikayla dari SMA Gis nah kembali lagi kita bersama Gis Channel nah di video kali ini guys kita kedatengan tamu yang spesial eh spesial kita tegang bersama kita tegang bersama oke 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 tenang kuasain dan di video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh temen-temen nah disini udah ada kakak-kakak dari VOB ada yang tau gak nih VOB singkatan dari apa? ya langsung kita kasih tauin aja kali ya oke jadi VOB itu singkatan dari Voice of Baceprot nah Voice of Baceprot ini adalah band rock yang terkenal banget loh guys bahkan udah sampe go international juga ya kayak iya nah sekarang aku persilahkan dulu nih kakak-kakak buat perkenalin diri dulu oke eh hai nama aku Siti aku di VOB sebagai drummer eh hai nama aku Marsha aku sebagai kitaris dan pokalus hai eh aku Hidi aku sebagai bassist di VOB nah sekarang semuanya udah pada kenal sama kakak-kakak ini kan ada yang drummer ada yang gitaris plus vokalis juga terus ada yang bassist juga nah jadi eh untuk mempersingkat waktu langsung aja kali ya kak kita ngobrol-ngobrol sentai aja kali ya kak ya oke siap jadi aku bakal nanya beberapa pertanyaan nih ke kakak nih jadi aku mau nanya nih kak apa sih yang menginspirasi kakak untuk membuat lagu School of Revolution nih yang baru-baru ini kan lagi dirilis kan kak terus kakak juga lagi campaign buat lagunya juga kan sebenernya sebenernya School of Revolution tuh isinya pengalaman kita sendiri sih jadi itu kayak lagu yang pelajar banget gitu jadi isinya tuh ya cara pandang kita tentang apa yang kita alami di sekolah dulu jadi jadi kita tuh bikin lagu itu kelas apa ya 8 8 8 8 waktu itu kita lihat di sekolah tuh kayak banyak siswa yang kehilangan ruang untuk aktualisasi dirinya terus kesibukan kita tiap hari tuh di sekolah kita cuma nyatet nyatet nih nyatet nyalin dari buku paket gitu terus abis itu ngafalin ulangan lomba-lombaan dia dapat nilai bagus ah jadi gitu loh keseharian ya tentang sistem sekolah gitu ya kakak sekolahnya ya bosenin banget sih kalo menurut aku ya kaku ya kaku banget gitu ya kakak ya jadi kita nih di Giz nih kita kola sistem sekolahnya nih kan kakak udah aku ceritain juga kan tadi kan pas waktu awal ketemu ngobrol-ngobrol temen-temennya aku juga di Giz Band nih nah Giz Band ini kan salah satu dari program di sekolah ini kan kak supaya murid-muridnya itu bisa berkolah kolaborasi bisa berpikir inovatif kalo kita lagi buat lagu juga berpikir kreatif juga kak jadi di Giz ini kita sistem sekolahnya itu yang memang udah student-centered bukan lagi teacher-centered lagi kak mantul banget buat Giz guys jempol sekarang aku tau jawabannya kenapa Mikaela sangat luwes luwes daripada kita ya Allah nah 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 jadi School of Revolution ini School of Revolution ini lagu yang bagus ya kayak aku juga sempet dengerin di Youtube lagunya jelas banget apalagi iramanya terus drumnya aku sempet belajar drum juga wow siapa tau kita bisa collab oh my god yes kak oke jadi jadi kenapa School of Revolution ini menjadi lagu yang penting bagi kakak-kakak semuanya menurut kita sih yang jadi poin pentingnya adalah ini jadi rekan gejak gitu bahwa kita pernah sama-sama di sekolah dan kita mencatatkan apa aja yang terjadi di sekolah itu gitu karena kalau kita coba nulis sebelum ini kan kita pernah nulis di mading pernah apa mengajukan saran-saran kita tuh di mading terus di ya di yang persedia di sekolah cuman kan akhirnya hilang di sobek dan segala macem nah sementara ketika kita nulis di lagu kita bikin musiknya walaupun udah sekarang School of Revolution udah masuk tahun keempat tahun keempat keempat sejak rilis dan lagu itu masih ada dan tetap di dengerin sama orang wuhh gak kemana-mana ya aku lihat di spotify nya banyak banget yang dengerin sih kak udah kayak berapa juta gitu kayak gilis banget nah jadi kan kakak-kakak ini kan ngebuat lagu School of Revolution ini kan sebagai kritik sistem pendidikan di Indonesia kan kak gimana mungkin masih banyak guru yang kayak lebih mendominasi terus kayak sehingga murid-murid itu masih kurang diberikan ruang untuk berkreasi dan juga berelaborasi nah kalo menurut kakak itu idealnya kayak gimana kak? iya sebenernya aku udah benar kak, aku disaksikan guru-guru hahaha 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 aku gak ikutan hahaha gak apa-apa kak jadi tidak masalah kan? iya tidak masalah oke ayo keluarkan cat gitu hahaha aku gak ikutan aku gak ikutan aku cari amut doang hahaha hahaha jadi sih kalo menurut aku sesimpel eee guru atau siapa pun yang ada di sekolah tuh lebih bisa meluangkan waktunya untuk sekedar mendengarkan iya itu sih udah paling ideal menurut aku karena eee sejauh yang aku rasakan kan sendiri 12 tahun sekolah di Garut hehehe eee guru guru tuh terlalu terlalu sedikit guru yang mau mendengarkan selebihnya eee sulit mengontrol langsungnya untuk menasehati iya untuk kemudian menjadi bahwa kamu udah aneh kecil ya kamu belum tahu apa yang ada di belakang nah seperti itu gitu jadi eee akan lebih bijak kalo misal eee orang-orang di sekolah tuh bisa lebih eee apa ya mengerti apa yang eee siswanya rasakan terus apa yang mereka inginkan ngajak ngobrol aja hmm oke siap kak jadi intinya itu yang idealnya itu eee guru-guru harus eee bisa lebih untuk mendengarkan anak muridnya terus juga kayak bukan hanya membimbing tetapi bisa juga untuk menasehati gitu kan kak terus eee bisa menjadi panutan yang besar bagi anak muridnya gitu ya kak iya iya jadi menurut aku sih lebih ke gini ya lebih ke kalo misal di sekolah itu kan setiap peraturan ataupun apapun yang dibikin itu kan melibatkan semua orang macam gurunya tapi juga muridnya nah kenapa harus ngobrol karena yang murid juga diribatkan di peraturan itu betul kurikulum dan segala macernya kan betul jadi ya kita mesti memilihkan dari dua sisi gitu dan menurut kita sih sejauh ini sudah tanya kemenjuan termasuk kayak sekarang ada yang apa merdeka belajar ah iya bener menurut aku kalo misal diterapkan dengan memang bener diterapkan itu bagus banget itu nah jadi kan kita udah ngobrol nih tentang sistem pendidikan di Indonesia dan bagaimana development dari sistem pendidikan tersebut nah sekarang aku mau nanya juga nih kakak pas waktu buat lagu yang school revolution ini ada gak sih kak kayak tantangan kayak tantangan terbesar gitu selama membuat lagunya kamu sepertinya tau ya ayo gitu insyaallah ayo silahkan apa ya sebenernya lagu ini lagu school revolution ini yang paling banyak di obrak abrik jadi beberapa kali aransemen karena apa yang ngerasa dulu susah nemu nyamannya sih kayak kurang greget gitu kurang greget senang nah iya dua kali bawain bosen tapi kalo liati itu sebenernya penulisannya cukup cepet karena saat itu yang nulis adalah aku sama abah dua orang mantul banget kak nah kalo nulis lagu justru school revolution ini lah yang paling nyaman untuk aku sebenernya karena bahwa apa ya bener-bener udah idenya tuh udah bener-bener ee namanya bahasa indonesia itu dia nyara-nampak nampak nampak nyara-nampak sudah tersedia sudah tersedia ada di tersedia biasanya kayak gini kalo nulis aku tuh aku tuh tau aku tuh mau nyampein sesuatu tapi aku bingung bahasanya kayak gimana langsung menerjemahkan dari kepala ketulisannya diri itu suka bingung nah kalo school revolution ini idenya udah ada aku udah tau mau ngomong apa jadi langsung ditulis murni jadi murni gak itu sangat jujur sangat jujur paling tambahannya tuh kita sempet bawain beberapa kali di festival dan kebanyakan orang-orang tuh gak ngerti oh ini lagunya ngomongin apa sih karena kan pertama nge-rap lirik cepat gitu jadi orang tuh gak ngerti bahkan saat itu lagu itu kan disini kerjik sekolah, kita bawain di sekolah haaah beneran kak? beneran, tapi guru-guru tepuk tangan haaah haaah berarti aku gak tau itu ngomongin apa yuk, duri dalam kaki dia duri dalam kaki tau dong tapi setelah tau lagunya oh walah setelah tau lagunya, langsung tidak jadi tepuk tangan ya kak saya tar kembali tar kembali nah oke jadi aku udah sempet searching juga kan kakak-kakak kan di google juga terus apa juga follow instagramnya loh nah jadi pas waktu aku searching tuh kakak kan punya slogan yang slogan eh slogan 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 yang fight, dream, sama believe kan nah apa makna dari slogan tersebut kak? ehh fight, dream believe sebenernya munculanya slogan itu tuh sebelum eh pas tur 2021 ya pas tur 2021 ya pas tur 2021 kan artinya ya kita berjuang gitu untuk apa yang kita raih, sampai apa yang kita raih hari ini. Terus dream itu adalah alasan kita fight, kita berjuang adalah demi mimpi kita. Dan yang meyakinkan mimpi itu untuk diwujudkan adalah si dream ini, keyakinan mimpi. Jadi cuma segitu saja, sesederhananya. Wuh, sederhana tetapi mengandung makna yang dalam ya kak ya. Kita kaya orang munyapres gitu. Aku suka sih kak slogannya sih kak, soalnya kaya satu sama lain itu nyambung gitu terus kaya maknanya itu bagus banget gitu kan. Tapi percaya kak, kita tuh di awal-awal tuh sempet gak suka loh. Hah? Demi lo? Iya, kita sempet gak suka sama slogan itu karena terlalu motivasional gitu. Kita kan demotivasi gitu hidup. Demotivasi. Kita demotivasi semua gitu. Nah, pas itu ini kaya apa kita gak kenal nih kaya pak malunya teguh gitu ya. Nah, akhirnya karena nama-nama yang lain kayak jelek gitu, jadi yaudah gitu aja. Oh, wawah. Ini orang-orang ternyata suka. Oh, wawah. Tapi emang bagus sih kak, suabannya sih kak. Sebenernya sih kak sangat memotivasi. Tukang! Nanggung. Maksudnya jadi kaos suaranya. Kedua juga udah itu temanya. Nah, jadi... Nah, kan kakak-kakak VOB ini kan sekarang kan emang kaya udah jadi artis yang kaya besar gitu kan kak. Kaya... Ya, even di Instagramnya aja udah kaya berapa ribu followers gitu kan. Berapa ribu followers gitu kan. Beli. Makanya pengikutnya tuh 50 ribu bisa tapi... Yang lain cuman 2 ribu. Cuman 2 ribu. Cuman 2 ribu. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Jadi kaya... Terus VOB ini kan juga barusan aja kan disinkronize fast kan kan kan. Kaya baru tampil kayak banyak banget gitu kan tampilnya kan. Kaya... Kalo misalnya orang-orang zaman sekarang tuh bilang tuh udah sukses gitu kan. Kaya... Aku juga deh amin deh semoga aku juga sukses. Waduh... Ayo kita sukses bareng. Ayo. Nah... Jadi setelah kesuksesan yang kakak-kakak ini udah gapai saat ini. Apa yang menjadi target kakak-kakak selanjutnya? Soalnya jadi kaya... Oh... Juga kelas banget. Kaya di instan. Kaya di instan. Yang paling penting sih album ya. Hmm... Album. Jadi pengen... Secepatnya... Mulai album. Yang pertama. Yang kedua kayak... Pengen... Pengen tour lagi... Ke beberapa negara yang belum kita... Apa? Tidih. Wesss... Pengen tour Amerika sih ya? Wesss... Amin. 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 Kamu gak punya mimpi kan? Kamu harus ambisius. Bagus. Targetku... Ya paling sama punya album. Terus... Lebih banyak... Ini sih... Aku pengen ngerasain keling Indonesia. Ke Indonesia. Ke Indonesia. Ke Indonesia. Sebenernya... Lebih duluan keluar daripada di Indonesianya. Gitu. Malah gitu tuh jarang banget gitu. Di Indonesia. Hmm... Gitu. Soalnya kemarin aku sempet beberapa... V.O.B kan sempet beberapa kali main di Indonesia. Misalnya di Jurnja. Terus kemarin disinkronan. Iya. Kemarin aku liat nih di Instagram. Kayak seneng aja gitu. Aku ketemu... Nama fanbase V.O.B kan Balad Ceprot. Oh. Balad Ceprot. Iya. Balad Ceprot. Mantap. Ketemu mereka di event yang aku tuh... Apa... Jarang banget pengisi itu kayak... Wah ternyata... Seru juga. Gitu. Aku kan... Terakhir... V.O.B terakhir main itu... 2019... 2019... Ya... 2019... Sebelum... Covid kan. Dan kita tuh... Belum terlalu dikenal. Sebenernya saat itu. Masih baru... Kalian yang... Pake kaos V.O.B nya cuma 2 orang... 3 orang gitu. Nah sekarang udah lumayan banyak lah. Jadi 15 orangan gitu. Gitu. Maksudnya ada... Maksudnya kita yang dari Amerika kan? Iya... Bahkan namanya daya yang datang dari Amerika. Wih... Krona itu ukur tembuka. Demi. Iya. Giles banget. Giles banget sis. Dan itu... Bener-bener kayak... Ya ampun... Ternyata suhu juga ya. Gitu. Kayak gitu. Gitu. Tapi emang aku liat sih di Instagram kayak... Terus kayak di Youtube juga konser-konser kakak semuanya giles banget. Kayak... Vibesnya. Aku pengen datang sih nanti. Kalo misalnya kakak konser lagi. Eh kakak konser lagi nanti kapan? Di... Jakarta tuh... 2 Desember ya? 3 Desember. 3 Desember. Ismantul lah. Dateng lah aku deh. Buat ngeliat. Iya. Nanti aku jadi... Manager di Backstage. Enak. 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 Aku tuh sebenernya pas dateng kesini tuh aku ngiranya ini separah SMP loh. Oh SMP? Iya. Ternyata ini SMA. Di sini tuh sebenernya ada SMP terus ada SMA juga sih kak. Jadi kan yang di gedung itu kan ada satu gedung yang namanya SMP terus ada yang satu lagi gedung SMA. Tapi kayaknya kakak belum masuk ya? Belum. Aku tadi nanya ke pak siapa ya? Pak itu yang berdiri. Pak itu yang berdiri. Nah Pak itu. Pak Nunung. Iya Pak Nunung. Aku tuh... Wah kok sekolah ini terasa sedikit sepi. Ternyata beda gedung. Iya beda gedung. Iya beda gedung. Kita sih SMP kepalahdi. Langsung lapangan. Langsung lapangan gitu. Oh iya. Langsung gini langsung lapangan. Langsung apa gitu. Terus aku... Ini mah ada luminya ya. Ada luminya ya. Kayaknya. Ini UKS nya gitu. Apa bukan UKS. Aku nyebut apa ya Pak? Klinik. Klinik. BPD. 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 Terus jatuh teman. Terus pake BPD. Terus pake BPD. Yuk kesini mau sekalian. Oh iya. Kenapa ya? disini tuh fun banget sih kayak kalau misalnya aku nyeritain dari dulu SMP kan kita kan punya yang namanya apa sih namanya Giskap gitu kan SMP kan terus kayak ada lomba-lomba gitu kan terus apa sih namanya pas waktu di lapangan itu biasanya sering ada lomba basket terus futsal terus nanti kita kayak satu sekolah itu kayak bener-bener kayak ngedukung gitu loh kak jadi kayak ah gila banget sih pokoknya rasa kekeluargaan di Gis tuh gila banget deh kamu tuh pernah gak sih kayak misal kamu kan sekadang terus kata terus misal sama guru kamu tuh kayak misal kamu tuh pintar tuh matematika dong gitu apaanmu sih gak akan berguna untuk masa depan wah kalau di Gis kalau ada yang kayak gitu mah aku langsung keluar kak kalau di Gis tuh aduh Gis tuh emang sekolah yang sangat amazing banget deh kak soalnya emang aduh guru-gurunya itu udah kayak keluarga bahkan ya Pak Ibeng ya terus Pak Rundung juga udah udah kayak rasa kekeluargaan juga itu kayak udah ketat gitu jadi satu sama lain guru sama murid itu kayak ngobrol-ngobrol biasa aja tuh fun gitu terus nggak ada yang kayak tadi-tadi gitu kayak misalnya aku cerita sama guru aku kan kayak miss nih saya mau perform nih drum nih miss good luck ya eh tolong doain good luck gitu ya miss ya kayak terus kayak gurunya tuh kayak oh iya good luck ya senangat ya besoknya nanti kalau misalnya capek jangan lupa minum obat jangan lupa minum vitamin gitu bahkan gurunya tuh ngingetin kayak orang tua gitu jadi kayak orang tua sendiri gitu kak hebat buat tepuk tangan buat Gis gokil makin nerima ini gak kak ini ini muridnya yang gak disokokan tapi itu semua murid dapet perlakuan sama semua murid semua murid tuh dapet perlakuan sama even mungkin ada emang beberapa murid yang nakal gitu kan tapi gurunya yang ngejahanan sih ya gimana gitu tapi kayak gurunya walaupun kayak ada murid yang kayak gitu gurunya tetep dukung gitu muridnya gitu kan ngeberi nasehat yang baik gitu dia gak guru-guru di Gis tuh gak pernah ada yang ngejatohin murid gak pernah ada yang kayak memperlakukan murid kayak ngata-ngatain gitu gak pernah gitu kayak aduh pokoknya kayak keluarga banget deh kayak orang tua sendiri gitu kayak emak sendiri bapak sendiri gitu tapi aku percaya sih aku percaya dengan apa yang dikatakan Mikaelah karena aku lihat Mikaelah disini sendiri hasilnya karena ya dengan public speaking sebagus ini waduh waduh waw dan tiket pribadian harusnya kita disini ya harusnya aku disini sih soalnya aku ngaruh juga ya ke mental getah sekolah kita waduh 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 buat mental health gitu-gitu sih kak waduh 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 Dalaman aku sekolah tuh kayak misal ada anak-anak yang sering pengisahan di sekolah, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak sering tiba-tiba kayak orang dikejar-kejar apa gemeter sendiri, kayak kenapa diketeng gitu kan. Dan kebanyakan yang aku denger adalah judging, kayak di sekolah tuh kayak orang-orang kenapa sih lebay banget gitu kayak gitu kan. Anak sekarang ya, dikit-dikit anxiety gitu, paling gitu kan. Padahal ya, tanpa kita ketahui banyak anak yang melewati hari-harinya tuh di rumahnya dengan gak gampang gitu. Misal, dengan menyaksikan orang tuanya berat kerja hari. Dan menurut aku ini kabar baiknya masih ada sekolah yang kelihatan. Iya kak, even bukan cuman kayak, apa sih kayak bukan cuman kita ngundang psikiater gitu kan. Even guru kita aja kayak ngajak curhat bareng itu, langsung mau gitu kak. Kayak langsung pol gitu, abis curhat bareng guru gitu kayak. Aduh, beneran sih. Dan satu lagi loh, Betela. Aku tuh tadi, pas ketemu kamu di depan. Yang aku cek ulang-plang di depan tuh adalah nama sekolah ini. Bentar ini aku tuh aku salah gitu, gue berubah di sekolah. Tapi yang aku lihat adalah, pertama di sekolah ini tuh adalah membebaskan siswa-siswinya untuk berbusana seperti apa pun. Gitu. Kayak kamu, kamu bisa berbusana dengan apa yang kamu mau gitu. Karena di sekolah aku dulu, ketika misal muda di luar jam sekolah nih. Ada ketahuan, gak pakai hijab. Saya ditanggil, terus punya ke BP. Wah, iya. Ke BP, terus sama guru-guru lain kayak. Wah, kamu gitu. Kamu tuh ikut siapa gitu. Kayak gitu. Serem banget kan gitu. Kamu ikut siapa? Kamu bergaung dengan siapa gitu. Terus ada bumbu-bumbu drama seperti itu. Bumbu drama. Bumbu drama. Seperti bumbu masaknya. Iya. Agak pedes gitu ya di mata. Iya, agak pedes di mata. Terus keluar-keluar tiba-tiba sisunya sebat. Kenapa? Aku nggak kasih hina gitu. Kayak gitu-gitu. Makanya aku pas datang ke sini, lihat di sini dengan mebebaskan sisunya. Ya berbusana sih nyaman kamu. Aku special sih. Terharu sekali lihatnya. Emang kalau di sini sih Kak, kayak kan kita itu kan sekolah Islam kan. Iya. Walaupun sekolah Islam tapi kayak kita itu nggak terlalu, apa sih namanya. Kita nggak terlalu kayak nge-forsir anak banget buat kayak pakai hijab gitu kan. Ada beberapa anak yang mungkin dia belum siapkan buat pakai hijab kan. Jadi kita itu ada hari dimana Selasa sama Jumat itu wajib hijab. Tapi kalau misalnya Senin, Rabu, Kamis itu nggak wajib. Jadi kita itu kalau di GIS itu ada kayak seperti pendekatan guru kepada anaknya gitu. Baru kalau misalnya itu kan anaknya lama-kelamaan jadi mau gitu kan akhirnya berhijab. Terus kalau di sini juga Kak, di SMA itu ada poin buat yang pakai jilbab Kak. Jadi kalau yang pakai jilbab itu biasanya berapa poin gitu. Aku lupa sih tapi lumayan banyak Kak. Jadi itu juga jadi salah satu motivasi anak-anak. Kayak misal ya menurut aku itu bisa jadi sesuatu yang baik. Baik karena itu kan sebenarnya guru-guru tuh cuma ngasih pilihan ke kita untuk kamu boleh seperti ini. Atau kamu bisa berpakaian ini atau berpakaian A atau berpakaian B. Jadi keputusan akhirnya kembali lagi ke pilih-pilihnya gitu kan. Iya. Itu bagus. Guru-guru di sini tuh emang bener-bener nge-support banget anak-anaknya gitu. Kayak pas waktu kemarin tuh kan band itu kan sempet lomba kan. Di apa sih namanya di Pemprov DKI kan. Dia kerja sama sama kementerian apa gitu. Aku lupa sih tapi kita sempet top 10 kan. Gisben mantul Gisben. Oke jadi kayak kita kan pas waktu proses latihannya itu kan emang kayak bener-bener lama banget gitu kan. Sampai setiap 2 jam pelajaran terakhir itu pasti latihan kan. Terus pas waktu 1 minggu pun kayak kadang ada latihan juga gitu kan. Tapi walaupun emang kita banyak latihan gitu banyak kayak nggak datang kelas gitu kan. Gara-gara lomba itu kan guru-guru itu kayak tetep support kak. Kayak tetep kayak ah iya emang perlu latihan nih supaya band menang nih lombanya nih emang. Kayak emang Gis nih sangat mantel. Ayo sekolah di Gis. Ayo. Mantel mantel. Iya. Gilos banget nih emang nih Gis nih. Ayo penyanyi pertanyaan salah lagi. Aku mau beda banget sih. Aku nanti mau main ke kantinnya ya. Oh samsin. Mulai banget kak. Asik. Nanti aku ajak tur deh. Ayo cari gehu. Emang disini ada deh lu? Iya itu. Pasti disini emang ada ngede-ngede burger gitu. Oh. Kenapa? Kenapa? Oke 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 oke. Jadi Gis nanya katanya. Jadi Gis nanya. Perwakilan. Iya. Kenapa V.O.B pake hijab? Jadi Gis nanya. Gis nanya. Masa Gis nanya. Masa Gis nanya pun jawabannya salah terus dihujat. Ayo plus dia. Tiba-tiba jadi perwakilan gitu. Tiba-tiba jadi perwakilan gitu. Tiba-tiba jadi perwakilan gitu. Tiba-tiba jadi perwakilan. Kamu yang jawab kamu. Kamu. Memang sempat dulu di kayak. Kita kan tinggal di Jalut yang pelosok banget. Iya. Jadi memang disana masih agak ada. Apa. Ya yang agak keras gitu. Masalah aturan-aturan segala macem. Dan kita sempat ya kayak. Masuk. Masuk. Mandrasa. Kayak. Itu. Emang pakai pijet loh. Mas kamu kan. Mas kamu yang lain. Gitu-gitu kan orang-orang. Oh iya. Terus. Kita pake gitu. Tapi setelah. Besar. Dewasa. Setelah dewasa. Dan kita pindah pijat patah. Sebenernya kita juga punya pilihan. Untuk melepas. Gitu. Tapi ya karena kita ngerasa. Memang. Ya udah. Kita pake aja. Terus sih. Walaupun sempat ada yang ngomong bahwa. Ih musik kita pakai hijab loh gitu. Ini tuh merusak. Gitu. Atau. Jadi. Main musik nama jelek katanya. Iya. Jadi. Persepsi gitu ya. Iya. Cuma tanah. Kepalanya dibungkus aja. Iya. Gitu rindu. Hahaha. Hahaha. Bisa ngeband. Bersirah. Kayak gitu tuh. Dia anggapun cari sensasi aja. Pak hijab. Oh iya. Aku main-main doang. Maksudnya gak bagus-bagus banget. Kayak nih. Katanya. Shopee bisa keluar negeri tuh. Karena. Gue tuh impressed. Katanya liat-liat. Jukalan hijab. Di luar negeri ada loh. Yang emang berhijab. Iya. Maka dibuka dan ngeband ya. Iya bener. Gak apa. Gak apa. Dan ya. Sebenernya yang menentukan kualitas itu kan yang tetap skill. Iya betul. Walaupun misal orang. Yang sempet impes sama. Apa. Penampilan luar kita. Kayak juga segala macem. Ya kalau misal kita nanti. Ya orang juga akan. Perlahan ya ninggalin. Ke POB. Gitu. 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 Bosen. Karena liat penampilan bosen sebenernya. Iya. Ya kita liat orang. Tiap hari ketemu. Gitu-gitu aja kan juga bosen. Yang penonton juga sama. Kalau misal mereka cuma tinggal dari penampilan. Makan bosen. Betul. Emang. Kayak. Aside from. Kayak pake hijab gitu kan. Tapi. Kayak. Skill itu juga merupakan salah satu yang utama ya kak ya. Karena. Justru penonton itu. Jilbab emang kayak menarik gitu ya. Tapi kayak. Kalau skill itu. Kalau diliat penonton. Kayak kalau mainnya bagus. Kayak. Mantul nih. Iya itu jadi nilai plus. Iya nilai plus. Sebenernya gini. Karena Mikayla juga kan nge-band gitu. Iya. Sebenernya. Sekarang tuh. Masih banyak. Band-band perempuan yang. Justru malah diliat. Dari situnya dulu. Dari penampilannya dulu. Iya. Kayak semisal. Wah cewek nih. Yang di obrolin terus tubuhnya. Iya. Terus penampilannya gitu. Aduh. Ini. Apa. Warnak kulitnya gini nih. Gitu. Kanannya gini. Apa. Penampilannya kayak gini. Harusnya gak kayak gini. Harusnya kayak gitu. Gitu. Segala macemnya. Makanya biologi tuh bikin lagu. Judulnya not public property. Oh iya. Aku pernah dengerin. Aku pernah dengerin. Oh tubuh perempuan tuh kan kita bukan. Public property. Bukan property siapa-siapa loh. Bener. Ini tuh tubuh milik kita. Yang kita. Bebasnya pakai apa aja. Sesuaikan nyamanan kita. Gitu. Dan bahkan ini bisa berlaku lebih luas. Ke cowok kayak gitu. Misal. Kan sekarang masih. Kalau misal. Cowok main juga dimana-mana gitu. Terus. Masih ada yang. Bentuk pelecehan. Seperti sorry ya. Kayak misal. Aduh. Rahim aku anget. Gitu. Itu kan juga bentuk pelecehan juga. Sebenernya. Ya. Cuman kan orang-orang masih menganggap. Ya. Itu jokes lah. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Dan. Menurut aku. Apa. Kayak. Usia-usia Mikayla. Seperti ini tuh harus. Dibekali. Tentang pengatauan kayak gitu-gitu. Ya. Karena ke depannya itu akan sangat. Bergunakan. Betul. Harus. Ini ya kayak. Harus lebih nge-spread awareness. Betul. About the topic gitu ya. Betul. Betul. Mungkin. Daripada. Diem nih. Mungkin kakak-kakak ada yang mau nanya lagi mungkin. Tentang GIS. Atau mungkin. Oh iya. Di kantin. Oh. Di kantin ada apa aja. Di kantin. Di kantin. Oh. Di kantin emang lengkap. Di kantinnya nih. Jadi. Minuman. Dari. Maaf Niani sebut merk. Niani ya. Bukan sponsor. Dari. Nu. Teh botol. Teh pucuk. Yang dicekek-cekek kita dulu. Yang dicekek. Es cekek. Es cekek. Es cekek. Es cekek. Es cekek. Gak ilang. Yang mana kak. Ini gimana pak. Pinto 500 perat. Yang dicekek pake sedotan. Di situ. Yang sebelum lu. Masukin plastik. Dipegangnya di cekek. Yang sebelah makan indomie. Yang sebelah cekek gitu. Oh tau 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 tau. Itu. Ya itu. Kalo di kantin kagak ada kak. Tapi. Adanya apa dong makanan. Makanan iya. Makanan kita di sini tuh ada ramen. Terus ada juga. Eh tapi ada cireng. Ada cireng. Ada cireng. Ada tempe juga loh guys ya. Ini sekolah apaan ya. Ini sekolah apaan ya. Dorengan ada engga korea sayurin. Dorengan ada engga. Ada ini engga. Ada apa. Dorengan ada tempe mendoan ada. Kriuk gitu kan. Kriuk 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 kriuk. Kriuk banget. Terus. Lampau gitu loh. Ada. Ada tahwisi. Ada tahwisi. Tahwisi. Iya. Isinya. Gak pernah coba. Iya. Iya. Soalnya. Ada cimo gak. Oh. Cimo. Ada cilok. Cilok. Cilok bumi yak? Cilar deh. Cilar cilar. Sebelak ada gak? Ada ada. Sebelak ada. Sebelak ada. Sebelak ada. Sebelak ada. Gak boleh rugi sebenernya. Sebenernya ini. Pasti tadi pengulangnya rumpanya. Pukul tangan. Pengulangnya sampai hidup akhir. Gak boleh rugi sebenernya. Terus ada. Oh, ada kayak semacam steak gitu, tapi steak yang versi yang buat anak sekolahan gitu. Ayo, sebenernya kalo terlalu sehat makanannya juga sayang karena peninginnya bagus. Iya bener. Gak kepake bangunannya. Ya dari rumah ya. Suka bawa bengkel gitu gak sih dari rumah? Kalo aku sih, kalo dulu sih suka sih kalo dulu ya. Tapi kalo misalnya semenjak SMA, itu kan kayak kalo misalnya emang mau bawa lagi dari rumah itu kan agak repot ya. Apalagi kayak bawang, eh bawang lagi. Barang bawaannya tuh banyak kan, ya. Jadi kalo misalnya sekarang sih aku jajan di kantin aja sih kok. Sehari tuh biasanya berapa pelajaran? Sehari lima. Istirahatnya berapa kali? Dua kali. Iya dua kali istirahat. Istirahat apa aja itu dua kali? Istirahat break time. Kayak snack time gitu. Jadi kayak kita beli snack gitu di kantin atau apapun mah makanan. Sebenernya kalo snack time itu bisa dijadiin lunch time sih ya. Kalo aku sih ya. Iya. Soalnya pas waktu aku snack time itu aku selalu beli makanan yang berat. Kayak misalnya ayam pake nasi gitu kan. Supaya nanti pas waktu makan siangnya itu aku bisa makan snack-snack doang gitu kan. Hehehe. 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 Kau angin. Free time. Tapi padahal kita mah suka gini loh kit. Misalnya kita pagi-pagi belum sarapan di rumah ya. Hehehe. Nah pas sampe sekolah itu kita suka minta nasi sama tukang. Hehehe. Minta nasi sama tukang itunya tukang ibu kantin. Di ada nasi ga? Ada katanya. Terus kita makan bertiga pake gehu dipakein itu cabai. Eh udah dia gatau gehu. Oh iya. Tau isi. Hehehe. Tau isi. Hehehe. Pake nasi sama tau isi. Gitu sih. Oh wow. Cabainnya itu yang bubuk itu loh. Cabai bubuk. Kamu tau? Buen cabai, buen cabai. Oh. Cabai. Ini yang warnanya. Kalau kamu beda. Iya. Semacam bon cabai gitu lah. Cabai bubuk. Tapi itu tidak sehat sih. Tidak sehat sekali itu sebenernya. Di sana juga kita kliniknya. Yang bersatu sama tempat dirunya. Ih. Di sekolah. Jangan. Jangan. Harus ganti ya. Kalau ada yang tak kita. Di dalam masih ada yang tidur. Hehehe. 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 Oh gitu. Iya. Boleh deh. Nanti aku ajak tur kantin deh. Oh iya. Kantinnya tuh sebenernya sih. Dulu. Ada kita kan punya ada kantin lama. Terus ada kantin baru kan. Tapi kalau yang sekarang sih. Kantin lamanya dipakai buat panahan sih kak. Sekarang ada yang kantin barunya. Yang kayak lebih bagus lagi gitu. Wah. Gede. Gede. Nanti aku ajak tur. Lumayan gede. Ada studio nggak? Itu studio. Studio yang ada drum gitu. Ini tuh studio. Wah. Ini tuh studio. Eh. Itu tuh studionya. Ada peredam gitu ya. Ada peredam. Ada peredam. Ada. Itu drumnya ada disitu. Terus ini gitarnya tuh dari studio. Tapi dibawa kesini. Terus ada micnya juga ada kayak dua gitu. Terus ada keyboard yang gede. Makanya biasanya kita kalau lomba latihannya sih. Biasanya disini aja sih. Soalnya emang alat-alatnya juga udah lumayan lengkap juga kan. Jadi kayak nggak perlu susah-susah lagi nyari studio gitu. Soalnya disini juga kita ada kayak ex-school bandnya juga kan. Makanya ada studionya gitu. Itu tadi gara-gara ngomongin kan. Kamu karena bareng ngomongin. Gorengan tempe melapai. Hahaha. Hahaha. Aduh maaf ini kok gini. Perutnya sensitif sih kita mah. Makanya sedikit lapor gitu. Maaf kalau lagi berekam suara-suara. Tapi aku juga jadi lapar sih kak. Duh. Wow. Apa kita mendukung kita jalan-jalan pekan. Iya betul sekali. Lunchtime. Lunchtime. Iya sih. Sebenernya kayak disini tuh emang GIS tuh lengkap banget fasilitasnya. Terus kayak emang bener-bener nge-support anaknya buat kolaboratif, kreatif, inovatif juga. Kayak kan misalnya kan ada sekolah-sekolah yang emang mereka kan cuma kayak lapangan gitu doang kan. Kayak ininya kan buat lapangan basket, futsal digabungkan. Tapi disini kita juga disediain gore gitu. Gore bulu tangkis gitu buat main tangkis. Atau buat main volley juga bisa. Ini gak usah rebutan ya gitu. Kagak usah. Mau futsal nih lapangannya masih diisi gitu. Ah kagak usah rebutan. Kalau disini tuh bebas rebutan. Oke guys nih jadi abis. Hahaha. Abis kita diskusi santai nih bareng VOB nih. Kakak-kakak mungkin ada yang mau disampaikan. Pesan dan kesan mungkin pesan buat temen-temen kita di luar sana yang ingin meraih mimpi mereka gitu Kak. Please ayo silahkan. Sesi motivasi Kak. Sesi motivasi. Betul sekali. Kalau dari aku sih jangan patah semangat. Kurang dong. Udah 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 udah. Orang itu doang udah aku jangan patah semangat. 투aserta. Pertanyaan. Ingat kasi nol. Iya betul. Kami-kami-kami. Kamu-kamu. Eeee. Kekekekekekekeke. Eeee.. 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 Ingat 3M. Janganmu. Pakannya. Mandi. Cama ke cannons. Maaf ya kita receh Pesannya sih ya bener tadi, mungkin nambahin yang Siki bilang jangan parah semangat Terus konsisten, apa yang kamu apa? Terus harus berani berproses sih jangan bosenan Karena setiap mimpi itu pasti ada proses-prosesnya yang harus dilalui gitu Gak ada mimpi yang langsung kejadian, gak ada mimpi yang instant, cukup nih aja yang instant Quotes yang sangat bagus Kaki-kaki, kaki-kaki Kaki-kaki, kaki-kaki Kaki-kaki ramein Ramein, ramein, ramein Kita kepalanya udah gimana ini? Kalau dari aku sih kurangi ini aja, sensitivitas pendengaran Karena kan banyak orang yang ngomong macem-macem Tapi yang harus diingat adalah gak semuanya bener Jadi harus pinter-pinter nge-filter aja sih Karena kadang ada orang yang, ada dua tipe orang Yang pengen kita maju dan yang gak suka lihat kita maju Dan itu mau kita maju mau enggak, dua-duanya akan tetap ngomongin Jadi sebenernya percaya sama diri sendiri aja Karena sebenernya Manusia udah dibekali insting kok Kalau misal, ini tuh bener kok Berarti emang bener Kalau ini, ini salah kok Jadi percaya aja nih, ini insting sendiri Jadi kayak, listen to your instinct Ya, tentu Terus tadi juga ada quotes-nya Mimpi jangan instan Cukup me aja yang instan Quotes of the day Quotes of the day Yeay Nah, jadi Jadi gitu aja nih guys nih Voice of Baceprot guys Nah, jadi Setelah kita diskusi tadi Ngobrol-ngobrol santai Ehm Disini Kita mau menegaskan bahwa Kalau misalnya kalian punya mimpi Itu teruslah berjuang untuk meraih mimpi kalian Oke Jadi Itu aja nih guys nih Thank you banget yang udah mau dengerin podcast di Giz channel ini Dan Sekian dari kami Wabillahi taufik wal hidayah Mohon maaf bila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kas dulu dong